Ada sebagian orang itu lebih senang komunikasi dengan orang luar daripada dengan pasangan Ini adalah kesalahan fatal Jadi membahas permasalahan rumah tangga dengan orang luar Apalagi zaman-zaman sekarang chattingan Dengan berbagai macam fasilitas yang ada, aplikasi yang ada Ini menjadikan orang itu kadang gampang banget ngobrol cerita rumah tangga Giliran dengan orang semuanya dikeluarkan Unek-unek semua dikeluarkan Giliran dengan pasangan sendiri gak bisa ngomong Ini fatal-fatal sekali Ini mulai bibit-bibit terjadi mohon maaf yang katanya ada perselingkuhan Yang nanti-nanti akhirnya merusak hati Karena dengan suami atau istri gak mencoba membangun komunikasi yang baik Dengan orang luar komunikasinya intens Ya ini akhirnya menjadikan enakan dia daripada istriku Enakan dia daripada suamiku Ya gimana gak ini? Karena emang komunikasi itu memang akan membangun rasa Jadi gitu, kita aja coba Kita kalau misalnya ngobrol, kita banyak komunikasi lawan jenis aja Itu lama-lama dari komunikasi yang intens Itu akan membangun sesuatu Ya ini apalagi dalam pernikahan Ini banyak sekali kasus Kami temukan dari orang-orang yang mengadu Ketika dia sudah merasa tidak nyaman dengan pasangan Ketika ditanya alasannya apa Selalu ada orang ketiga Jadi sebenarnya bukan langsung selingkuh atau apa Enggak dimulai dari banyak komunikasi Makanya hindari komunikasi dengan lawan jenis Kalaupun ada komunikasi Seperlunya saja Karena ini bisa menjadi fitnah Dimana-mana yang namanya laki perempuan Ya ada daya tarik Artinya Daripada sibuk membangun komunikasi dengan orang luar Kenapa kita tidak sibuk Untuk komunikasi dengan pasangan hidup kita sendiri Jadi itu akan menjadikan semuanya lebih indah Terima kasih telah menonton